Isai, dan juga para siswa sekalian, ada Ibu Pak Probi, Dr. Wahidus Madani dari Ibu dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan serta semua peserta yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Terima kasih. Selanjutnya, ini apakah kita sudah siap? Sudah, apakah suara saya terdengar? Masih bergema, ya. Ada masalah teknis, oke saya akan menanyakan saja. Ada tiga round di sini, yaitu Ibu Hasnul, Pak Kenilis, dan juga dari Pukin Sunan Kajet dan Pak Uwe Sebelum kita mulai sesi presentasi ini saya akan persiskan waktu Bapak Sujadi, Dr. Sujadi sebagai wakil dari Dekan, Dr. Wildan, untuk memberi sambutan pada pertemuan hari ini, atau sesi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa didengar, ya. Sangat jelas, crystal clear, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah ashadu an la ilaha illa wa wa wahtahu la syarikala wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'dah Allahumma salli wa sallam ala habibina muhammadin abdullahi wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'dah The Honorable The Head of the Department of Language and English Language and Literature Specially From the Faculty of ADAP and Cultural Sciences And also From the Faculty of ADAP And Humanities When Sharifidia Atwa The Honorable LITA And other Associations That I can mention One by one And The distinguished speakers Specially Coming from The Five Wins Sunang Kali Jaga Yogyakarta From Winsahid Jakarta And also From University of Muhammadiyah Rwakarta Ladies and gentlemen First of all I would like to Thank you all For the For your Join For your Joining this Program And I Don't forget To Thank you also To the Committee Of this Program That Have Organized At this Meeting Well So we Can Hold This Kind Of Program Today And of Course Thank you Very Much For From The Departement Of English Language And And Literature Of Faculty Of Adept And Cultural Sciences Which Is Which Has Operated With Faculty Of Adept And Humanities With Share Video At One So That We Can Hold This Program For The Participants On And First Of All I Would Like To Say That This Kind Of Program Is Really Important For Not Only For The Lecturer But Also For The Students Of This Department Before I Continue My Speech I For To Thanks The Association Of Lecturer Of Other Sciences And Humanity I Think Secondly As I Have Mentioned Before This Is The This Program Is Very Important For The Only For Not Only For The Improvement Of Lecture Knowledge But Also For The For That Of Students So So I I Appreciate All The People Who Have Been Involved This In This Activities Because Of Their Involvement Then We Can We Can Hold This Program Well Secondly What I Would Like To Say Is By The Times The Contribution Of Let's Say English Language And Literature Research In The Global Civilization And In This Era Of COVID-19 Pandemic These Times Requires Not Only Our Creativity But Also Let's Say Diversification Diversification Why I Say That Because In This Era In The Present Situation We Face Many Kinds Of Situation That May Be Important To Let's Say To Anticipate All The Things That May Come Up Beyond Our Prediction Why It Is So Because In The Current High Political Tension For Example Before Public Election For The Regional Leaders It Is Easy For Us To See The Political Tension Among The People So Such I Mean The Research Of English Language And Literature Should Be Careful In In Less In Relation To That Kind Of Situation So It Is One Thing And Also In The Era Of Digital I Think We Need Creativity So There Research I Mean This Plan Is Really Proper For Our Discussion And Hopefully Then People Participating In This Program Can Take Benefits From This Discussion So I Think One Thing That I Would Like To Highlight Is We Need Not Only Intensification Of Creativity Our Creativity But Also Intensification Of Diversification In Any Kinds Of Social Media Especially Because We Are In Social Media Era So That Is All I Think What I Can Say For This Program And Should I Open This Discussion About Should I Open Yes Yes But Yes Sure You Can Open It Okay So For The Success Of This Programs Please Open Our Discussion By Reciting Bismillah 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 So That Is All What Can Say For You All The Participants And Hopefully You Can Enjoy This Program And This Discussion And Of Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Kepada Pak Sujadi Yang Sudah Memberikan Sambitan Dan Terima kasih Kepada Memuli Yang Sudah Backup Saya Karena Tadi Ada Kendala Teknik Baik Acara Selanjutnya Adalah Acara Inti Yaitu Pemaparan Materi Oleh Ketiga Narasumber Yang Akan Diawali Oleh Ibu Hasnul Insani Johar ISP Dari UIN Sarif Hidayatullah Kemudian Dilanjutkan Oleh Bapak Kristanto SS Mhum Dari Universitas Muhammadiyah Ruwaperto Dan Dr. Ubaidillah Mhum Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dalam Webinar Kali Ini Akan Dipandu Oleh Moderator Yaitu Bapak Ali Jakar Beliau Merupakan Salah Satu Alumi Program Sudi Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga Tahun 2010 Dan Sekarang Menjadi Dosen Di SKAI Al-Anwar Rembang Kepada Bapak Ali Jakar Dipersilahkan Oke Thanks very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I'm proud to be here Hello Puli So many my Lecturer Here Open Everyone All the Speakers Komite And Participants Thanks very much For Training With Us On The Webinars Together With Us Is Three Speakers I just want to Introduce you The Speakers I have Introduced by My Junior My Junior Mbak Dian That I'm Alumni Of State Islamic University Of Yogyakarta And Here Are The Speaker The First Speaker Is Dr. Hasnul Juhar PhD She is A Resist In The State Islamic University Of She Completed Her Master Degree In English From Central Michigan University In 2013 And Completed Her PhD Studies In English From University Of Exeter And The Second Speaker Is Bapak Kristianto M. Whom He is Also Lecturer In English Departments From University Of Yogyakarta Purwokerto He Completed His Master Degree From State University Of Yogyakarta And The Third Speaker Muhadir Aftalis Dr. Ubey Dillah He is Alhamdulillah As I Know That He is The Only One From The Arabic Literatures Yeah Tahiyyati Wassalam Ma'alaika Ya Ustaz Shukran And He is A lecturer From Adab Faculty And He completed His doctoral Programs In Islamic Studies In Uwin Sunan Kalijoko He is Really Productive Researchers And He has So Many Works From Book To Journal And That's Very Impressive So I just Want To Give Something Like A Brief Introduction From This Seminar First Is About How Religion Portrayed In The Context Of Literature Is Always Fascinating To Look Especially Islam In America Not Only Islam Is The Fastest Growing Religion In America But Also The Image Of Islam So Many Said That The History Of America Made With Two Historical Events The World War And The Nine Eleven Such Nine Eleven Tragedy And As We Know That Such Tragedy Has Unintended Consequence That Is The Global Perspective Of Islam As Religion Of Terror And The Growing Of Islamophobia In America And Next Discussion We Also Facing A Global Pandemic Recently That Made Indonesia As Subject Of Discussion Around The Glob So Many Newspapers Talking About Indonesia And The Way Indonesian Government Tackle The Pandemic And Narration Of COVID-19 In The Global World Will Be Discussed Fathers And The Next Discussion We Also Have A Language As As Sand That Will Look Deeply How The Prophet Muhammad In The Fall Of Prince By John Lidgate Without Any Further Do We Will Give A Time To Dr Hasnul Insani Johar To Present Her Speech To Dr Hasnul Insani Johar Time In Place Is Yours Yeah Thank You Thank You Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank You So Much For The Committee Adia And Wien Kalijaga Jogja For Inviting Me For Today I'm So Happy To See Pak The Dean Pak Sujadi Salam Uli Pak Ubat Hi And Pak Ali All The Participants Today I Only See Six Faces Here So I Cannot Say Salam For Each Of You But I'm So Happy I'm So Glad To See You All Today And Today I Would Like To Present My Paper So Hopefully I Can Publish This In One Of The Index Corpus Journal So I Would Like To Share My Screen First And Hopefully You Can See Yeah Did You See It Now Yes My Powerpoint Yes 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 Crystal Clear Yeah The Title For My Paper Today Is From US Domestic Spears To Global Anti-Muslim Racism In Laila Halabi Once In A Promised Land So Actually This Paper I Talk About Three Novels That Talk About 9-11 The Setting Is 9-11 Background But Since Limited Time So I Just Focus On This One Novel Once In Promised Land So Before I Discuss I Start My Presentation So How Many Of You Familiar With This Novel You Just Wave So The Title Is Once In A Promised Land Setting 9-11 Background The Writer Is Palestinian American Laila Halabi Published In 2009 So None Of You Familiar With This Novel What About Miss Febri The Same Expert With Me Muslim American Diaspora Have You Heard About This Novel Miss Febri Sudah Sudah Alhamdulillah Langsung Introduction My Paper So Yeah My Paper Examines How Laila Halabi Once In Promised Land Utilized The Domestic Genre And The Concept Of Terrorist Hunting License Which Is Used Throughout The Novel To Expand The Debates In 9-11 Novels Which Mainly Focus On Domesticity Instead Of International Issues Such As Transnationalism And Terrorism By Engaging With The Historical Events Of The 9-11 Terrorist Attacks And Racial Studies My Paper Investigates How Halabi Novel Explores Events Within The Domestic Spheres And Quotidian Not Only To Ferry The Debates In 9-11 Novels But Also To Challenge Anti-Muslim Racism So In Doing So Halabi Novel Uses The FBI Which Is An International Agent As Controlling In US Domestic Problems To Illuminate How Anti-Muslim Racism Invades And Policies American Nationality The Novel Also Explores The Protagonist Salwa's Bodily And Emotional Trauma Such As Miscarriage Physical Assault And Harassment To Challenge And Decentralize 9-11 As The Divining Trauma Of The Novel Countering US-centric Depiction Of This Turbulent Historical Moment Thus Halabi's Text Not 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 Only Challenges The Limit Scope Of Discussion Surrounding 9-11 Which Centered On Domestic Trauma But Also Undermines Anti-Muslim Racism Through Both Exploration Of The Domestic Genre And The Metaphor Of Terrorist Hunting License As It Represents US Vigilatism And Surveillance Of US Muslim Communities So Halabi's Once In Promised Land Written By Jordanian Palestinian American Woman Writer Is One Of Many Contemporary American Muslim Novels Discussing The Oppression Of American Muslim After The Invasion Of Iraq It Describe The Struggle Of A Muslim Couple The Character Is Salwa And Jasim Who Experienced Marginalization And Ignorance While Living In The U.S. In The Aftermath Of The U.S. Invasion Of Iraq Halabi Uses Domestic Issues Such As Jasim Car Accident Sarwa's Emotional Trauma And The Concept Of The Terrorist Hunting License To Participate In Larger Debates Around Global Problems Such As Anti Muslim Racism And Terrorism So Here Terrorist Hunting License Is Is Term On A Sticker Which Is Used By Both The Characters In Halabi's Novel And By American Extremists To Allow Them To Hunt And To Exclude Muslim Americans From American Belonging Especially After 9-11 Attacks So So The Novel Evan A White American Us And His Gang Use The Sticker Terrorist Hunting License On The Skateboards That Right On The Street Where Justin Is Driving This Car So Indeed Evan Rides On His Skateboard Which Hits Justin Car Which Has Caused The Car Accident And Involves The FBI So Unlike Richard Gray In 2011 Who Ardues That The 9-11 Novels Only Focus On Domestic Trauma And American National Issues But My Paper Instead Shows How Halabi's Novel Uses The Domestic General To Undermine U.S. Racism Which Works From The Bottom Of The State This U.S. Domestic Spears Can Be Seen Throughout Halabi's Novel Which Represent The FBI Who Handled U.S. Domestic Car Accidents Instead Of U.S. International Problems Such As The U.S. Impression Of Iraq And U.S. Interference In The Middle East So This Representation Shows How The U.S. Government Has Invaded And Policy Anti-Muslim Racism From Its Bottom Level Of Its Citizens As Halabi's Protagonist Experiences So This Is I Quote Lazarus Yeah Lazarus Yeah So Since The Attacks Of The World Trade Center And The Pentagon On 11 September 2001 We Have Seen A Huge Number Of Literary Text Dealing With The Effects And Their Aftermath We Have Also Seen A Wide Variety Of Scholarly Commentary On Those Literary Text Indeed I Choose The Term After The Invection Of Iraq As Historical Marker In My Paper In So Doing I Follow Nell Lazarus In 2006 Who Argues That The Mindstream Commentary On The Attacks Enjoying Us To Believe That The Very Sub Structure Of The World Changed As A Result Of This Attacks Hence The Apology Lexicon Such As Ground Zero Year Zero And Indeed 9-11 Itself The Name Of The Date Identified In This Americanized Way Having Long Since Become A Fetish On The Basis Of Its Obsessive And Fundamentally De Contextualizing Reiteration So However My Paper Sometimes Refer To The Post 9-11 Novel As This The Term That Is Used Most Widely By Scholars Which Is An Indication Of How The Scholars Unconsciously Reiterate Some Of The De-contextualizing Assumption To Which Lazarus Draws Attention So If You See The Next Slide I Quote Some Scholars Who Debate In This 9-11 Novel Yeah So As Sinead Monihan In 2013 Not That Much Existing Commentary On The September 11 Attacks In American Literary Studies Takes For Granted The Notion Of Temporal Rapture And The Appropriateness Of Trauma Theory As An Interpretive Framework And For Example Christian Flairus In 2009 Agudes That In A Time In A Time Of Globalized Witnessing And Share Vicarious Experience An Event Like 9-11 Is A Rapture For Everybody Meanwhile Richard Gray In 2011 In His Book After The Fall American Literature Since 9-11 Argues That The Invasion Of Iraq And September 11 Are Divine In The Vague Which Lags Verbal Atterances Because Of The Meaning Of Words Fail In The Expression Of Both The Crisis And Its After Mouth And In His Book Gray Investigates At At Least Four 9-11 Novels Including One Of Novels I'm Talking Today Laila Hala Biswans In The Promised Land And Then Lauren Adams Harbour 26 And Gaili Brandis Self-Storage In 2008 And Khalid Hussein The Runner In 2003 So These Novels Describe The Experiences Of Immigrants In America Immediately After The 9-11 Attack Or War On Terror However Gray Argues That These Novels Are Flowed Because Difference Is Diminished A Crisis Is Distance And Even Suppressed By Being Accommodated To Familiar And Often Conventional Narrative Structures For Example Halabi's Narrative Focuses On The Life Of One Couple Jasim Haddad A Jordanian Hydrologist And His Wife Salwa Who Was Born In America Grew Up In Jordan And Is Of Palestinian Origin Even Though This She Was Living In Jordan And Had Roots In Palestine Salwa Feels Tied To America By Invisible Threats Even Before She Went To Live There So This Bond Can Be Seen Through The Way The Narrator Depicts Salwa As Having Consumed U.S. Popular Culture As Simplified In The American Disneyland And Hamburgers Hollywood And Marlboro Man So How This Novel Raises The Issue Of Trauma Faced By This Couple In The Aftermath Of The 9-11 Attack In Particular For The Her Male Protagonist Jasim Who Is Accused As Having Links With Terrorism Just Because He Looks Like An Arab Gray Concludes That In Doing So This Narrative Begins To Fatter Under Its Emphasize On The Domestic And Melodramatic It Refuse How Distant Political Events Can Unsettle Normalcy Including The Quietest Zone Of Personal And Domestic Lives Indeed How This Novel Explores The Ideas Of Personality And Domesticity Instead Of Global Matters As Gray argues However These Domestic Spears Can Be Used As A Way To Challenge Issue Of Globalization Such As Terrorism And Islamophobia As My Paper Seeks To Address Thus As I Argued Previously Halabi Stacks Under Means U.S. Racism Especially Anti Muslim Racism Through The Exploration Of Domestic Spears Such As Car Accident Salwa Bodily And Emotional Trauma Such As Miscarriage Assault Being Assault And Harassment And The Powerful Metaphor Of Terrorist Hunting License Indeed These Domestic Experiences Have Been Used To Invade And Policy Anti Muslim Racism Through The Country And Beyond This Domesticity Including Salwa's Trauma Works To Decentralize 9-11 As The Defining Trauma Of That Novel Challenging The Notion Of Trauma As U.S. Or American Centric So This Is A Quote From The Novel Yeah So How This Once In A Promised Land Challenges Anti Muslim Racism By Questioning The Role Of The FBI Which Has Transform From Protecting US Citizens To Becoming The Instrument Of The Government Surveillance Of US Muslims In The Wake Of 9-11 And After US Invasion Of Iraq In Doing So Halabi Utilizes The Domestic Spear And Irony By Mocking The FBI Which Is The Leading Of The Department Of Justice In US But Have To Deal With The Domestic Spear As They Have License To Accus Jassim A Muslim As Perpetrator Of 9-11 This Is A Quote Did You Ever Meet Any Hijackers Personally And Quote So Here The FBI Has To Come To Jassim House And Office To Investigate The Car Accident Which Infor Jassim Instead Of Asking About The Car Accident The FBI Interrogates And Accuses Jassim Infor Terrorism So This Novel Also Questions Since When The FBI Is Taking Care Of The Accident Car In This Sense Hallabee Novel Uses Irreverent Strategies By Mocking The FBI Agent Who Has To Come Down To The Earth To Handle Both US And Jassim Household Additionally By Accusing Jassim As a Terrorist The FBI And Dominant Society Such As Jassim White Coworkers Seemily Have A Right To Eliminate Jassim From American Belonging In Tucson Texas Where Jassim And Salwa Live In This Sense The Book Or The Novel Does Much More Than Perpetuate US Trauma As Gray Ergues In His Book But It Us Us Domesticity And The Characters Household To Question US Surveillance And Anti-Muslim Racism Which Both Exclude Muslims And Impitious Radicalism And Terrorism So You Can See That Gray Richard Gray 2011 Ergues That To Confirm The Dreadful Events Of 9-11 And Its Aftermath Directly In The Presence Of And Emphasize On The Preliminary Stages Of Trauma The Sense Of Those Events As A Kind Of Historical And Experiental Abyss A Yawning And Possibly Unbridgeable Gap Between Before And After In Other Words Great Takes For Granted That Trauma Is The Most Appropriate Lens Through Which To Read Post 9-11 Fiction What He Takes Is How Trauma Is Negotiated In The Text Themselves Gray Father Ergoes That These 9-11 Novels Are Limited And Domestic In Scope With Emphasis On The Marital Breakdown And Familiar Conflict And Therefore Cannot Do Justice To The Larger Issues Raised By 9-11 And The Subsequent Evasion Of Iraq And Is Aftermark And This Is Another Quote From The Novel Yeah So To Question Grace Argument And Halabi Novel Merely Perpetuate U.S. Domestic Trauma So My Paper Shows How It Challenges Anti-Muslim Resism And U.S. Surveillance By Utilizing The Domestic Genre The Investigation Of Justice And His Car Accident By The FBI Illustrates To Who No I'm So Sorry For Interruption Could You Full Screen The PowerPoint Full Screen Full Screen Yes Yeah Sorry Because This Is Not My Laptop Yeah I Borrowed This So I Cannot Yeah I Cannot Do Anything Only This One So But This Is Only One More Last This Is The Last Slide Yeah This Is The Last Slide Slide So This Is No Point To So Because My Paper Will Be Finished Soon But In The Discussion I Can Explain It Later Okay Thank You Thank You Yeah So This Is Yeah The Investigation Of Justin And His Car Accident By The FBI Illustrates Illustrates Represent How Government Surveillance Destabilize The Boundaries Between The Domestic Spear National Policy And Global Politics Furthermore This Episode Also Demonstrates How Anti-Muslim Racism In Fates And Policy The Domestic Spear To Question The FBI Role In Investigating Domestic Accurrence Such As The Car Accident Halabi Depicks Justin As Playing With The Acronym Of FBI To Instead Spell F I B Which Means Lie The Narrator Shows How The FBI Makes Up A Story By Using Justin Car Accident Which Kills Evan A White American Who Hates All Arabs And He Really Wants To Kill All Arabs In US It Is Implied That The Real Reason Why The FBI Interrogate Justin Is That They Have An Arterial Motivate To Persecute US Muslims As Quote Why On Earth Was Was The FBI Getting Involved In A Car Accident End Quote So Here The Narrator Question The FBI Task Which Should Be Focused On Criminal Investigation Instead Of Car Accident In However Because Car Accident Involved A Muslim This Investigation Is Crucial And Becomes The Top Priority In The Highest US Institution Which Supposedly Manage International Conflicts So Here US US Muslims Become Target And Prey To Criminal Investigation By The Highest Division Of US Law Enforcement Especially After 9-11 In This Sense This Text Not Only Uses Domestic Issues As The Majority Things In 9-11 Nobles As Gray Erguse In His Book But Importantly Undermint The Authority Of US Higher Officers In Treating Arab Or Muslim As Foreigners Or The Enemy Within As Peter Moray And Amin Ayakin Discuss In Their Book So Peter Moray And Amin Ayakin In 2011 In Book Of The Framing Of Muslim Ergue That The Category Of Muslims As An Object Of Discourse Is Produced By Representations And Agendas As They Collide With Experiences And Concerns Of The Transnational Body Of Belize So Both Moray And Yakin Investigate Movies And Television Between 1960 And 2012 2010 Muslim Characters Are Often Represented Differences Which Is Articulated Through Metonym Muslim Women Wear The Hijab Men Appear Birded And Praying Or Both Because Of This Misrepresentation Lalabi's Protagonist Jasin Who Looks Like Arab Is Accused Of Being Involved With Terrorism This Accusation Is Demonstrated By Jasim Coworkers Such As Anita Bella Lisa And Corey Who Report Jasin To The FBI Bella Is Also Depicted As Having Christian Right Wing Beliefs So This Right Wing Character Is A Symbol Of Anti-Muslim Racism And By Using This Conservative Perspective Halabi Depits Bella As A Coworker Who Is Always Blind To Jasin Good Personality Who Always Helps Her To Change The Printers Although He Is An Engineer So This Feeling Of Hatred Leads Bella To Betray Jasin By Becoming The FBI Informant Who Has Been Keeping Notebook On Jasin Because He Is An Arab And He Has Access To The City Center Water So Here Bella Perpetrates Of Racism Blindness By Helping Jasin Without Any Clear Reason But Merely Because Of His Racial Identity Bella Christian Right Wing Perspective Moves To Become More Racial Political Which Can Be Seen Through The Fact That She Reports Jasin To The FBI So Indeed The Use Of The FBI As A More Right Wing Entity Moves The Criticism Of This Novel Toward Racial Politics And Thus This Novel Explores The Intersection Between Race Religion And Politics And This Intersection Has Created The Conspiracy Between Bella And The FBI Agent Which Legalized Anti-Muslim Racism Simuling So By Involving The FBI In Her Story Halabi Highlights How The U.S. Muslim Identity Has Been Swiftly Transformed From Racial Religious Identity To Become Racial Political Identity In In This Sense This Text Complicates Domestic Religious Affairs Is Have Been Transformed Into Political National Problems Which May Work To Strengthen Anti-Muslim Racism So I Would Like To Conclude My Paper Yeah In Short My Paper Has Discussed How Muslims Struggle To Live In U.S. Since The In In Iraq And How Halabi Once In A Promised Utilizes Domestic Spears To Challenge Anti-Muslim Racism And By Exploring The Struggles Of U.S. Muslim To Fight For Social Justice Halabi Novel Suggest The Significance Of The Individual Stories Which Form The Collective Of Voice That Speaks Out Against Hatred And Racism So This Is Why It Is Important To Explore Literature Or The Best On Our Team Today What Is The Contribution Of Literature Of Course Literature Is Important In This In Order To Help To Reduce Detention Toward The Image Of Islam And This Is Why It Is Important To Explore Stories From U.S. Muslim Women Writers Who Tell Their Own Experiences Living In The U.S. In This Novel Muslim Protagonists Not Only Struggle To Challenge Anti-Muslim Racism But Also Claim Their Full Rights As American Citizens Of Muslim Descent So My Paper Has Discussed How Halabi Novel Challenges Anti-Muslim Racism By Both Utilizing Incidents Which Might Be Said To Sit Within The Domestic Genre Such As Car Accident And Personal Trauma And Using The Metaphor Of The Terrorist Hunting License So This Metaphor Not Only Works To Undermine Anti-Muslim Racism But Also Function To Negotiate U.S. Muslim Identity Which Has Been Suffered From American Myth Since European Colonialism And U.S. Imperialism So Thus I Regard Once In Pramish Land In The Context Of Counter Terrorism More Generally As Well As In Its Narrative Implementation Which Challenges Dominant Debates Around 9-11 Novels Which Mainly Explore U.S. Domestic Trauma However I Regue That This Novel Halabi Once In A Promised Land Has Fariate These Debates Through Its Exploration Of One Of The U.S. Highest Institution The FBI Which Can Represent Both The Persecution Of Muslims Within The U.S. Domestic Spear And Global Anti-Muslim Racism Thank you So Much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks Very Much To Dr. Hasnul Insani Juhal That's Really Deep To Talk About An American Immigrant In America From Perspective Of Literatures So As Presentation Goes On Puh Hasnul Insani I Heard You Have Another Schedule Do You Yeah But I Can Do The Same So I Can Return At 10 Yeah What Is The Question Answer Or You Can Finish Answer Question Now Or What Do You Think So I Can Not Double Zoom Here In My Laptop In My Computer Okay Maybe Since You Have Another Schedule We Could Have Question And Answer Sessions Start From Now Next Presentations So To All Participants I Will Allow You To To Ask Questions You Might Write Or You Might Unmute Your Zoom You May Write On The Group Chat Zoom To Ask A Question So Time Is Yours Will You Is There Any Questions Is There An Equation Guys I I Have A Question If You Don't Mind Please Okay Yeah 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 I'm From Medan Yeah Oh Thank Thank you So Mbak Winda Time is You To Ask Questions Yeah 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 This is Really Interesting For For Me Writings In America Yeah Excellent Question Thanks Miss Winda From Medan Yeah And Really It's Really This Is Really Important Question I Think So 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 Based On My Research Yeah My Experience Starting In 2010 I'm Doing Research From My Master Degree In American Muslim Women Writers And Continue For My PhD In Exeter UK Last Year I Just Graduated So I Can See That This So For Since 2010 And Until Now I Read About A 176 Literary Text Written By Either American Muslim Writers Or British Muslim Writers So Since One Of Major Contribution That I Can Show You If You Involved With The What Is It The Malice Malice Is Multi Ethnic American Literature Before They Don't Have Like Mostly The Mainstream Literature They Have Like Ethnic American Asian American Literature Judaism Judaism Literature And None Of Them Like They Have Like Muslim Literature But From Now On We Can See That In My Exeter University And Also In Michigan University We Can See That Let's Say For This Malice Literature Or For World Literature And They Include This Poise This Marginal Poise Of This Genre Literary Text Written By Either American Muslim Women And British Muslim Women This Is How They Try To Change The Sif Or The Dominant Or White Male Writers In World Literature Or In British American Literature And Now They Include This Marginal Poise And The Marginal Story Is Not Only From The Let's Say The Dominant Asian American Literature Is Dominated By Chinese American For Example And Now They Also Include In Their Subject Or In Their Class These Arab Or Muslim American Writers Hopefully In This Next Year We Still Trying To Ferry This Malice Association They Can Stop This Society Which Is American Muslim Women Literature Or British Muslim Women Literature And This Is By Promoting This American And Muslim Literature From The Marginal Voice Or Muslim Voice Hopefully It Will Have Reduce Tension Toward Muslim Life In The U.S. And UK So People Or The Dominant People Let's Say White People Not Only See Muslim Or Hijab Associated With Terrorism But They Can See That How Islam Or Muslim Is Many Variation Not Only Arab But Also From Asia Indonesia Especially We So Said Indonesia We Are The Major Muslim Population But We Don't Have Like Many Voices International Globes What Is Our Voice As A Muslim To Support And To Promote How The Suffering Of This Immigrant Either In U.S. Or British They Are Suffering The Immigrant And This How Does It Feel To Live Like Minority So We Couldn't See That Even Though In My Research I Couldn't See Many Research Many Voice From Indonesian Scholars Who Can Support More And Not Only In Literature But Also In Your Any What Is Any Research To Support This Marginal Voice Of This Muslim Even Though We Are The Majority Of Muslim In The World But It Seems That The Quality Of Our Writing And Scholar We Can't See The Voice From Indonesian Perspective In America And UK So Hopefully I Know This Is Winda Are You The One Of Like Indonesian Poet You Wrote About Pandemic For Muslim I Really Want To Investigate Your Literary Text So We Can See From How This Is From Indonesian Muslim Woman Thank you very Much For The Answer Yeah Thank You Thank You So We Have Two Questions Here From Chat Zoom So The First Question Is From Maulana Fajar Ashura So How Is The Development And Condition Of Resism And Islamophobia In America Recently And The Second Question From Muhammad Arfan Shah Do Muslim People Outside America Have To Read This Book For Consideration To Go To U.S. For Study Or Taking Holiday In There So There Are Two Questions Yeah What Is The Last Question The Second Question Can You Repeat The Second Question Is Do Muslim People Outside America Have To Read This Book For Consideration To Go To U.S. For Study Or For Holiday Okay Okay Yeah So For The First Question Is How Is The Condition Of Muslim In U.S. Right Now Or Islamophobia There Yes Yes Yeah So Based On My Experience The Last I Came To Las Vegas 2019 Before Corona Malus Conference Last Yeah Last Time In Las Vegas So I Can Still I Can Still The Islamophobia There Especially If We Wear Hijab And When I Walk On The Street The People Still Have Like Bad Experience The Driver Like Yell And Then Something Yeah This Is Only A Small Experience So For Me My Experience Right Now Islamophobia In US Is Still Like 50 50 Some People Still Understand This Is Islam Not Terrorism But Some People Also Still Limited To You Especially If They Hear In The Newspaper If There Is A Bomb Again Let's Say In London Or Paris And So The More They Hear About Islam Bomb And Then They Start To Believe That Islam Is Not Terrorism But When They Hear Again That The Perpetrator Of The Bomb Is From Muslim And Then They So Because This Happened Happened Again So Of Course It Is Difficult For Them To Appreciate To Understand To See Hijab As Normal So They Start See That Hijab To Make Sometimes Make Them Scared Because They Don't Understand Of Hijab And Because My Last Time Visit My Last Visit In Las Vegas So Not Many Muslim There So It Still 50 50 So We Cannot But What I Told You That We Cannot Make A Generalization We Can Say That Muslim In US All Muslim Struggle All Muslim Suffering No I Say That Is 50 50 I Have Also Good Experience I Have Good Relationship With My Master Professor And In Academia I Think In Conference They Really Respect If I Wear Hijab They Really Respect It So Depends On The Situation In Academic I Think We Don't Have Problems Because They Know Already About Islam So They Don't Make Judgment Prejudice To Islam But Sometimes In Like Say Pillage Or In Small Environment It Still Happen But Don't Make Judgment This Is Like 50 50 Specific Case Only Specific Case And The Second Question Is So Should We Read This Novel In Order To Understand You Ask You Read The Question Yes Yeah So I Think That's Why I Mention You That It's Better You Read More Because Right Now Many Literary Texts Written By Either American Or British Muslim Women Many Of Them Many Genres Not Only Novels But Also Short Story Poems Even Memoir And So They Not All Of Them Not Talk About This What I Raised Here About Racism Or Anti Muslim Racism No Of Course Not This Mary says It's Only In This Specific Paper I Think It's Only Three Three That I Found Literary Text That Explore This Marginalization Toward Muslims But Some Of Them Also It's Very Many Things Such As Laila Lalami So She Wrote About Slavery The History Of Slavery Where Muslim Is Trading Was Traded From Africa Sudan To US Even Long Before US Established So This Is Different Theme And Also Another Theme Is Also By Lala Halami She Also Talk About Migration And How The Arab Live There In Privilege Yeah They Are Rich So They Don't Have Difficulty Like This Marginal Voice So It's Better I Suggest You To Read More Literary Text By These Muslim Writers So Not Only Focus On The Theme Of Prejudice And Anti Muslim Racism But Other Many Themes Such As Migration Or Gender Or How Cosmopolitan The Life Of Muslim New Millennium Muslim In The US Or UK So So Is Not Enough For You To Read One Only One Of To Understand America Or Muslim Of Course Not You Have To Read More At 100 At 100 Literary Text I Think why they really hate or why they feel fear and scared to hijab or to muslim we really have to understand their situation first so if we understand that they have like limited knowledge about muslim while in the media is always exploring muslim like bad representation so if you wear them so what you gonna do so for example here you are a majority in Indonesia so you don't have like marginal problems what about if you imagine if you are a Chinese for example Chinese Indonesian and then you and then some or let's say Judaism Jewish and you are Jewish you live in Indonesia and then most majority are scared of you and then so you can what is it develop your sympathy and understanding so once you understanding to them so we are not offended for me for example I will not get offended or get mad and then yell back to them when they yell back when they're yelling at me on the street so I just stick far stuff from my gym and then pray to Allah and this is but try from your behavior you also help them for example in etc our mosque so our mosque always to share food for the also many beggars on the street of the UK so on the dua fire we share food to the homeless homeless people so we just keep positive thinking and positive behavior and then hopefully this is to promote to increase mutual understanding between this different culture and religion thank you that's really really interesting actually we want to explore more about how the problem of migrations and how the problem about marginalization and but we have not so much time so I think it's enough for the first sessions okay because the second presenter Bapak Kristianto hello hello okay thank you please wait and for the Bu Hasnul Inshan Chuhari Bu Hasnul Inshan you may give before you leave this Zoom this webinar you may give something like a close statement for your presentations yeah so relate to our main topic for today so what is the contribution of literature toward the let's say globalization and civilization including this pandemic too so for based on my paper so the contribution of literature is it can help to reduce tension toward Muslims if we read more or if we investigate more about literature and understand the marginal voice so especially the audience of this novel is addressed to the white American or white British people so hopefully it will help to reduce the tension toward toward Muslims living in US and UK and also to help to promote the idea of mutual understanding between two different cultures and religions and for you as Indonesian scholar I really hope you can you are interested more to the American or Muslim stories in order to promote the marginal voice and also for you as a dominant scholar living in Indonesia so what is your contribution to what is it as Muslim so what is your contribution to help them to the immigrant the suffering of immigrants outside Indonesia so what is your contribution then so one of your contribution is to promote this literary text and to read more to understand how is the other cultures you don't need to only focus what is it to your privilege living here but what does it mean to live as a marginal minority I think that's all thank you so much assalamualaikum warahmatullahi 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 thanks very much to johar sorry sorry and we will move to the second speaker bapak kristanto are you ready bapak yes i'm ready okay thanks very much bapak and bapak kristanto will deliver about potret pandemi indonesia di mata dunia that's quite interesting so bapak kristanto times is yours okay thank you mas ali jafar okay uh thank you very much for the chance for the committee so inviting me to write to present my paper i thought because the thing is in indonesia then i think the paper will be in indonesia this way then i just write in bahasa indonesia so my data actually in english so that i i'm rather surprised to find who has no presenting in english but that's okay i will mix my presentation my language presentation is in bahasa indonesia okay it's okay bapak kristianto this is a national webinar bisa menggunakan bahasa inggris ataupun bahasa indonesia it's okay jadi hari ini saya akan bicara soal potret pandemi indonesia di mata dunia tidak tidak dunia benar sebenarnya ini hanya cara mengemas jadi menarik jadi ini saya mengkaji berita dari 10 kantor berita apa ya apa jaringan berita terbesar di 10 jaringan berita terbesar di dunia gitu ya yang saya dapat juga dari informasi dari internet itu jadi ini dari berdasarkan data ini top 10 most popular news channels in the world saya temukan ada 10 ini dan saya begitu ketemu ini saya ingin mencari data dari berita tentang pandemi indonesia di 10 kantor berita ini tetapi ternyata tidak semuanya ada yang tidak semuanya memberitakan tentang pandemi di indonesia jadi setelah saya kali ternyata dengan menggunakan kata kunci indonesia corona covid 19 dan dua kata kunci itu indonesia dan corona virus itu ada masing-masing covid 19 pandemi ternyata tidak semua yang tadi 10 yang paling populer itu memuat berita tentang yang terkait dengan indonesia jadi semua jaringan tersebut menyiarkan berita tentang pandemi corona di indonesia sebagian sebagiannya cukup besar ya 40% sama sekali tidak memuat jadi sama sekali mereka tidak ada sorry 3 ya 30% sky news nd tv india dan euronews itu mereka tidak ada saya tidak tahu apakah mereka punya cabang di asia dan punya nama lain ya saya tidak tahu tapi saya lari ke website mereka saya cari di search dengan kata kunci itu ternyata saya tidak menemukan satu berita pun tentang pandemi indonesia dan fox news dan bbc saya hanya menemukan satu di bbc dan dua di fox news ya dua di fox news sebagian lainnya ada tapi tidak banyak misalnya channel network asia ini cnn-nya yang di asia dan gunanya geonews karena cnn-nya kan juga indonesia ada gitu ya dan juga ada yang banyak sekali misalnya al jasir dan al arabia ini jadi misalnya menggali tidak jadi sepuluh karena memang mereka tidak ada hanya tujuh saja dan itu pun dengan jumlah berita yang tidak berimbang jadi kemudian dari data itu yang kelompok pertama ini yang dari fox news saya ambil semuanya karena datanya cuma sedikit yang beberapa berita ini juga saya ambil semuanya sebenarnya yang liputannya terlalu banyak al jasir al arabia saya harus memilih jadi tidak akan tidak saya ambil semuanya karena terlalu banyak serta diakses dari website masing-masing sumber data itu dengan kata kunci pandemi covid-19 corona Indonesia pada 22 November 2020 jadi satu minggu kemarin kemudian setelah saya kumpulkan berita itu saya pindahkan ke word biasanya di covid saya selain menggunakan word sendiri sebagai pembantu pengumpul data saya juga menggunakan leksikografer ini alat untuk menganalisis menganalisis kata kata-kata yang ada dalam satu teks jadi dia bisa mengolah kata dalam jumlah dalam jumlah banyak untuk melihat kata saja yang muncul kalau menganalisis saya data saya kan data data leksikal data jadi kata per kata saya pakai alat ini untuk mencari kata-kata yang mengandungi untuk mengidentasi kata-kata yang berkepat attitudinal atau interpersonal judgment dalam teks saya mencari kata itu dan yang teori yang saya pakai adalah teori appraisal khususnya judgment seperti yang tahu appraisal ada tiga teman-teman ada tiga elemen appraisal ada effect effect itu terkait I like or I don't like dan judgment itu terkait he is right or wrong gambangannya itu dan yang tiga itu appreciation yang terkait dengan penilaian terhadap sesuatu di luar di luar manusia misalnya bajunya bagus itu appreciation penilaian atau jadun berkaitan dengan sikap kita terhadap perilaku orang lain atau pihak lain dalam ini manusia atau kelompok manusia dalam penilaian itu ada dua kemungkinan positif dan negatif kita bisa menghargai atau mengkritik dan juga memuji atau mengutuk jadi ini tingkat tingkat kalau menghargai atau mengkritik itu biasanya terkait etika yang gak ada konsekuensi kehukumnya tapi kalau kalau yang mengutuk ini ada konsekuensi hukumnya biasanya yang di atas itu etika atau normal yang di bawah itu sudah masuk lilau biasanya seperti itu jadi unit data yang dari kajian saya ini adalah leksis atau kata-kata yang mengandung penilaian atau eticudinal ini teman-teman mungkin yang belajar SFL juga di interpersonal meaning sudah mengenal ini ya atau kalau kalian di nominal group kalian juga tahu ada eticud eticud itu ada ada di ada di epithet atau itu kadang-kadang juga di attribute atau kalau kalian ingat proses juga di di proses di attribute itu ada ada yang objektif ada yang subjektif lah eticud itu yang subjektif itu misalnya kalau kita bilang beautiful itu kan subjektif ya tapi kalau kita bilang big itu kan senderung objektif misalnya his body is big gitu kan senderung kita tahu big itu memang terukur begitu tapi kalau beautiful itu ya walaupun beautiful juga ada yang objektif juga ya oh iya dia cantik semuanya semuanya betanya itu cantik ya jadinya karena pendapatnya banyak orang jadinya objektif juga tapi maksud saya ada eticudel itu lebih ke personal personal judgment gitu ya ini contohnya jadi skema yang saya gunakan adalah seperti ini walaupun nanti tidak semua data saya giniin ya karena ruang yang terlalu sedikit saya tidak melakukan ini semuanya ini hanya memberikan contoh buat kita semua ya ini saya juga saya ini mengutip dari apa yang dicontohkan oleh guru saya guru saya Prof. Fria di UNS beliau mencontohkan seperti ini dan ini tidak lengkap karena harusnya di judgment ini sebelah ada affect ada appreciation tapi ini saya nyambilnya judgment aja ini contohnya kalau saya ini the unusual tactic initially had the opposite effect to that intended with people coming out to try to support the volunteers ini yang saya garisbawahi itulah contoh-contoh yang kata-kata yang attitudinal dan yang outside itu juga contoh yang contoh yang attitudinal juga ini unusual tactic ini terkait dengan taktiknya taktik untuk ini loh taktik untuk mencegah orang biar tidak keluar biar mereka sadar akan bahaya covid taktiknya itu nanti nanti saya apa sih taktik yang terjadi dengan unusual itu ya jadi kalau unusual tactic dan unusual tactic ini yang dimiliki taktiknya ini unusualnya yang item yang untuk menilai dan ini berupa epithet sementara yang opposite effect ini juga hampir sama ini had the opposite effect ini lebih ke nominal group ya karena ini menyebabkan unusual tactic initially had the opposite effect ini mirip kayak attribute attribute sebenarnya seperti attribute kuasanya ternyata setelah itu justru mendatangkan efek yang berlawanan yang dimaui ini contoh analisis scheme analisis yang saya pakai seperti ini data per datanya oke saya mulai masuk ke data jadi dari Fox News dan BBC dua-duanya mengangkat berita yang sama yang melansir beritanya Reuters.com tanggal April 14 14 April ya judulnya coronavirus patrols Indonesia village use ghost to impose social distancing jadi beritanya judulnya begini nih isu mengenai isu penggunaan pocong untuk menakuti orang agar tidak keluar rumah di masa lockdown jadi ini yang mereka muncul ini beritanya yang ada di Fox News ini satu berita yang muncul adalah itu dari analisis tadi ya pakai like saya menemukan kata-kata inilah yang paling sering muncul paling rekunisnya tertinggi coronavirus Indonesia pocong dan village jadi kita ada pocong di situ kata-kata itu untuk tema berita ini contoh kalimat president still lack awareness about how sampai sekarang masih terjadi ya warga kita masih penting kalian mengabaikan pentingnya bagaimana kita harus mencegah penyebaran dari covid-19 dan kita disini sudah ada penyelan president still lack awareness lack awareness ini kalau teman-teman paham ini kan kayak doesn't aware tetapi ini metafor dimetaforkan ini sebenarnya proses mental tetapi diwujudkan dalam bentuk proses seperti attributive kalau teman-teman saya juga agak bingung ini mental proses apa bukan tapi ini sebenarnya kayak mental proses cuman hubungannya ke awareness jadinya noun jadinya kan dia seolah-olah seolah-olah menjadi goal atau seolah-olah menjadi attribute agak-agak seperti itu tetapi ini jelas ada lack awareness secara secara judgment ini adalah bentuk judgment bentuk kritik bahwasannya Indonesia kebanyakan seperti ini walaupun ini kontaknya kontaknya adalah di desa Kepuh ini the head of Kepuh philis tall readers jadi dia menceritakan dan itu terjadi di banyak di semua hampir semua wilayah di Indonesia banyak sekali masyarakat yang masih mengabekan ini bahkan sampai hari ini selain tadi teori judgment itu saya juga melihat aspek sumbernya jadi penilaian itu ada penilaian ini baik tadi attitude attitude itu yang tadi ada tiga ya attitude ada 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 penilaian itu penilaian itu bisa tunggal monogloss artinya penilaian itu muncul dari si penulis sendiri atau kalau dalam ini media wartawan itu tapi juga berupa monogloss sorry jama atau heterogloss gimana penulis bisa mengutip penilaian dari pihak lain yang mungkin ia sepakat ataupun sebaliknya jadi ia akan 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 mengutip atau akan mencantumkan mendapat orang mendapat sumber berita itu dan kemudian dimunculkan dalam beritanya dan itu dalam bentuk penilaian dan itu tidak selangsung penilaian dari media tetapi penilaian itu diwakili oleh diwakili oleh kutipan dari pendapat orang ini contohnya yang tadi kalau misalnya yang di atas tadi misalnya yang head of kepuh tadi kan yang bilang itu bukan wartawan tetapi pendapatnya dari kepala desa ini contohnya although unconventional this is not the only unusual measure that has been used to try to erase awareness of the dangerous around the world jadi ada unconventional ada unusual measure itu ini semuanya dia tidak ada bahwa ini dari siapa dari enggak tapi dia ini adalah pendapat dari sang penulis sendiri jadi ini contoh dari monogloss sementara bisa juga projected clause berupa kutipan langsung penilainya diungkap dengan mengutip pendapat orang lain bukan dari penulis sendiri misalnya but there are fears according to experts according to experts that the true scale of infection across the country is much worse jadi ini dalam hal ini perhatikan according to experts ini expertnya disebutin banyak dalam hal ini wartawan atau media itu cenderung setuju dengan pendapat bahwasannya the true skill of infection across the country is much worse dia setuju penilainya sepakat jurnalis sepakat dengan apa yang dikatakan para ahli itu makanya dia dia menyebutkannya exportnya juga banyak ini yang Fox News BBC dan ini temuannya secara umum karena dia hanya satu berita jadi jadi tadi ada penghargaan ada kritikan dan ini memang di dalam berita-berita corona ini yang saya saya analis ternyata memang tidak ada kalau yang tidak ada price and condemn tidak ada yang tried dengan putukan ataupun pujian itu tidak ada hampir semuanya terkaitnya penghargaan ataukah kritikan biasanya yang saya temukan di data ini hanya dua itu penghargaan kritikan disana contohnya metode pocong itu isinya disana ada sebagai bentuk penghargaan artinya orang-orang ini kan hetero orang-orang menganggap bahwa metode itu berhasil hetero jadi semuanya hetero tapi ada juga yang mengkritik yang mengkritik ini mono artinya wartawan mengkritik bahwa itu tidak berhasil karena tadi pada saat awal pada saat awal itu dia metode itu tidak berhasil karena pocong itu justru mendatangkan orang untuk ada pocong malah orang-orang pada datang nonton jadi maunya mengusir mereka menjikah mereka keluar malah orang-orang pada nonton keluar berkerumun dan gue yang dikritik yang lainnya adalah pemerintah pusat mendapatkan kritikan yang ini terdapatnya dari wartawan monoglos pemerintah daerah justru ada penghargaan karena di pemerintah beberapa pemerintah daerah tertentu itu menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat lockdown lebih ketat dibandingkan karena ketika itu pemerintah daerah belum menerapkan lockdown secara menyeluruh ketika diminta jadi beliau menolak untuk melakukan lockdown secara keseluruhan sehingga itu menjadi bahkan di daerah tertentu itu justru lebih ketat dalam hal lockdown pada awal-awal pandemi ini dari Geonews saya langsung saja ke rangkumannya ini ini Geonews yang Geonews juga perhatikan penghargaan ada tiga kritikannya lebih dominan dan kritikan itu monogloss dari media penghargaan itu hetero dan itu gugus tugas sumbernya jadi yang ngomong bahwa bahwa apa ya perintah pusat berhasil itu adalah pihak dari gugus tugas dalam melaksanakan langkah-langkahnya itu tapi dari media justru menyatakan sebaliknya sementara itu untuk yang ini channel Asia CNN Asia ini ada Indonesia ini ini kaitannya dengan tentang percopotan Kapolda mana Kapolda Bogor kalau nggak salah sama Kapolda Metro Jaya kemarin ini misalnya ada pujian Indonesia sendiri pendapatan dua pujian tapi itu saya nggak tahu ini apakah lupa ini hetero masuk di hetero atau yang mono tapi yang kritikan ini mono Kapolda ini misalnya ini yang mengkritik adalah dari Kapolri alasan-alasan mengapa mereka dicopot dan Polri sendiri menyatakan langkah-langkah yang dia akan melakukan langkah-langkah yang positif sehingga dia pujian berupa pujian dan itu hetero dan untuk Al-Jazira sama hampir sama gambarnya ini Indonesia juga ada lima penghargaan ada dua belas kritikan yang penghargaan selalu hetero artinya bukan bersumber dari wartawan sendiri Al-Arabia agak berimbang Al-Arabia ini banyak mengutip sekali dari Pak Jokowi banyak sekali mengutip dari pernyataan Pak Jokowi disini hampir semuanya yang tujuh ini semuanya adalah pernyataan dari Pak Jokowi itu mengenai apa ya langkah penggunaan segera vaksin itu vaksin pada akhir tahun ini ditargetkan itu tapi disana juga ada sekritikannya mono dan berita yang kedua berita yang lainnya adalah tentang berita Mahfud MD yang menyampaikan tentang kalau tidak salah apa ya forward dari Pak Luhud Binsar dimana menyebutkan apa ya memperlakukan corona itu seperti melakukan istri gitu loh saya apa ya gak bisa kita harus fleksibel berhadap barang kita tidak bisa apa ya terlalu ketat terlalu apa ya kayak kayak apa ya karena dia tidak mau di block apa ya terlalu ketat dijaga gitu karena mereka pasti tidak akan menerima terlalu sering terlalu diawasi dan terlalu dikontrol ketat gak mau makanya perlu fleksibilitas gitu loh kan begitu dan ini banyak sekali mendapat ketidikan karena karena dianggap karena tadi ini yang mengkritik ini semuanya kebanyakan hetero ya kebanyakan hetero artinya mengutip dari pernyataan aktifis perempuan kenapa kok menyamakan corona dengan perempuan gitu loh itu yang nanti mungkin kalau temen-temen tahu teksnya bisa saya tunjukkan ya ini ringkasannya tadi yang saya sampaikan ini ringkasannya seperti ini dari Fox News BBC Geo News Sina Al Jazeera Al Arabiya jadi BPS dan Fox News tidak menyajikan berita yang serius tentang pandemi di Indonesia ya melainkan hanya menyajikan berita hiburan jadi pandemi tapi yang disorot pocong kan hiburan gitu ya kayak kayak aneh tapi nyata gitu loh kayak berita fitur gitu ya tentang adanya strategi penahan covid-19 dengan hantu dan yang muncul berupa kritikan yang terlaka itu sebagai unconventional and unusual measure cara yang tidak lazim dan juga tentang warga yang kurang memiliki keselan akan bahaya virus corona sementara itu Geo News memberikan ruang yang lebih lebar untuk memberitahan pandemik di Indonesia dan yang tampak lebih di dunia di dunia kritik 82% dan pujian 11% 12% dari pujian itu merupakan kutipan dari juru bicara gugus tugas COVID-19 eterogloss sementara CNN Asia atau CNA adalah salah satu media yang cukup panjang berita isu pandemi di Indonesia penilaian cukup berimbang antara pujian dan kritikan yang 42% dan 58% pujian bersebut dari kutip-kutipan dari pihak pemerintah sementara media sendiri monogloss selalu memberikan kritikan terhadap Indonesia gambaran senarai cukup dari Al Jazeera penilaian yang berupa pujian dan kritikan 82% lagi-lagi pujian berupa kutipan dari sumber pemerintah sementara kritikan ada yang merupakan pilihan dari media sendiri ataupun kutipan dari analis atau pengamat secara umum media global melihat upaya penerbangan COVID-19 di Indonesia belum cukup baik di mata mereka ini tampak dari proporsi pujian 32% dan kritikan 68% tersebut secara umum secara dijumlahkan jumlah pujiannya 32% dan kritikannya 68% pujian itu bukanlah opini dari media itu sendiri melahankan kutipan pernyataan dari pihak pemerintah Indonesia singkatnya potret pandemi Indonesia masih merupakan gambar yang cukup buram karena itu sebagai kebaran yang baik kita harus mentahati protokol kesehatan dan mengingatkan mereka yang belum memiliki kecerahan akan bahaya wabah ini oke oke mungkin demikian presentasi saya Pak Ali oke terima kasih Bapak Kristanto untuk presentasinya tentang bagaimana media memotret COVID-19 di Indonesia baik itu media asing maupun media yang merujuk kepada media yang lain langsung saja kami buka sesi tanya jawab mohon kepada teman-teman jika ada pertanyaan silahkan lewat fitur chat atau langsung tidak apa-apa waktu kami persilahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kami persilahkan kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya jika ada pertanyaan jika belum ada pertanyaan kita bisa langsung ke next speaker Bapak Ubedillah oke sebelumnya Ali Pak Ali mungkin untuk Pak Chris sesi tanya jawab Pak Chris kita gabungkan dengan sesi tanya jawab dengan Pak Ubedillah ya dan mungkin ketika Pak Ubedillah selesai ada tanggapan lainnya juga dari komentar ke Bu Hasnul mungkin Bu Hasnul nanti bisa masuk lagi gitu untuk terima kasih jadi nanti untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Chris kita gabungkan dengan Bapak Ubed Bapak Ubed sudah siap Pak Ubed ya oke siap Pak Ali Jafar terima kasih saya sungan Bapak Pak Ali di celok Pak Ali iya Pak Ubed Alhamdulillah mongga Bapak waktu dan tempat kami silahkan baik terima kasih atas waktunya Pak Moderator Ali Jafar Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Wa'ala'ali wa'ashabihi wa'ala 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Pada pertemuan webinar sesi entah sesi yang keberapa ini ya Bu Kaprodi sesi webinar Adia nah karena kita sudah beberapa kali mengadakan webinar Adia di dua bulan terakhir ya sudah berkali-kali entah itu yang menyelenggarakan UIN Jakarta atau UIN Semarang atau UIN Surabaya dan Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berbagi apa yang saya dapatkan terkait dengan apa kesusastraan Inggris yang nanti ada kaitannya dengan studi Islam ya khas dengan visi UIN Sunan Kalijaga visi prodisastra Inggris UIN Sunan Kalijaga tentunya disini akan saya screen share saja sudah nampak di layar ya Bapak Ibu sudah nampak Bapak oke terima kasih ya ini tema yang akan saya saya sampaikan dalam webinar ini tentang penyimpangan petanda atau signifi kalau ini bahasa aslinya dari teori disosur dari bahasa Perancis signifi petanda Muhammad salallahu wala'ala salam dalam dalam Fall of Princess karya John Dijit itu judul judul apa yang akan saya diskusikan atau saya presentasikan pada pagi hari ini 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 nanti ada kaitannya dengan apa pembahasan kajian-kajian lintas agama jadi ini sangat tepat kalau moderatornya Pak Ali Jafar ini karena beliau kebetulan alumni perbandingan agama pertandingan agama kalau disana itu namanya ya untuk hari ini kita berangkat ke tokohnya dulu tokohnya dulu disini adalah Pak Lijit ini adalah penyair Inggris klasik masa transisi penyair Inggris klasik masa transisi yang banyak menggubah karya-karya monumental karya-karya puisi-puisinya banyak sekali dan juga selain dikenal sebagai penyair bukan penyiar penyair ya juga dikenal sebagai pendeta itu profesinya selain penyair dia juga adalah seorang pendeta jadi sayir-sayirnya adalah sayir-sayir Inggris klasik objek saya ini saya berterima kasih juga kepada Mbak Nana Bu Sekprodis Asra Inggris Uwin Jogja yang sudah mengenalkan penyairan saya dengan karya beliau ini ketika beliau presentasi tahun lalu di seminar juga seminar nasional beliau ini banyak sekali menggubah sayir diantara sayir yang diantara sayir-sayir yang di atau dikatakan paling banyak baiknya adalah yang akan saya urai dalam pembahasan pada pagi hari ini yaitu default of incest kalau tidak salah ini saya saya hafal jumlah jumlah barisnya tapi kalau sayirnya tidak hafal ada sekitar 36.365 lines sekitar jumlah barisnya banyak sekali sayir-sayirnya nah ini diantara salah satu contoh manuskripnya seperti ini ini adalah penyair di Inggris sana saya tidak tahu kalau disini masih ada Bu Hasno masih ada tidak mungkin Bu Hasno sudah pernah berziarah ke makamnya Pak Lijit ini atau belum karena beliau kebetulan alumni Inggris sudah pernah Bu Bu Hasno mungkin 15 menit oh sudah datang sudah hadir belum belum menarik ini menarik terus-terus nah iya itu jadi kalau Bu Hasno belum pernah berziarah ke sana alumni Inggrisnya ini masih kurang afdol ini Bu Hasno ya sama seperti kalau dosen UIN itu ditanya kalau dosen UIN Jogja itu kalau ditanya kalau belum pernah ziarah ke makam Sunan Kali Jogo itu belum afdol jadi dosen UIN begitu juga mahasiswanya itu dan saya pun ziarah ke Sunan Kali Jogo ya baru beberapa tahun terakhir ini baik itu sekilas tentang Fall of Princess di antara dari 36.365 baris sairnya Pak Lijit ini pernah menggambarkan Nabi Muhammad berdasarkan sentimen agamanya dengan redaksi sebagai berikut ini bahasanya masih bahasa Inggris masa orang-orang Inggris transisi Fast Prophet and a Magician born in Arabia but of low kindred all his due and unidolaster indeed kalau bahasa mungkin bahasa Inggris modernnya seperti inilah tulisannya a Fast Prophet and a Magician jadi dideskripsikan bahwasannya atau digambarkan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi palsu dan juga seorang penyihir born born Arab but of low kindred dilahirkan di bangsa Arab yang paling rendah paling rendah sukunya juga seluruhnya ini dipersembahkan untuk sebagai pemuja berhala nah ini gambarannya jadi di dalam di antara di antara yang sairnya ini Pak Lijit ini menguraikan tentang Nabi Muhammad menggambarkan Nabi Muhammad dengan deskripsi-deskripsi yang seperti ini nah ini yang menarik bagi saya untuk dikaji untuk dianalisis karena ini muncul dari penutur dari orang yang non yang tentunya dari Kristiani deskripsi ini muncul dari Kristiani di barat sana dengan menggambarkan Nabi Muhammad yang kalau menurut doktrin umat Islam di dunia ya tidak seperti ini yang digambarkan supaya ini kesannya tidak subjektif pembahasan saya ini kalau di judul judul tadi kan kesannya subjektif sekali saya mengatakan bahwa ada penyimpangan penyimpangan petanda dalam penggembaran Muhammad petanda Muhammad salallahu alaihi wassalam dalam The Fall of Princess karyanya John Lijit supaya tidak dikatakan ini sebuah karya atau sebuah analisis yang subjektif saya gambarkan juga atau saya uraikan juga bahwasannya pemuka agama Kristiani ada orientalis maupun cendikiawan muslim itu dengan berbagai fakta sejarah maupun doktrin keagamaan telah melakukan pendeskripsian yang berbeda tentang Nabi Muhammad diantaranya mungkin dengan bukunya yang kalau pernah baca ini kalau biasanya Pak Ali Ja'far ini sudah biasa membaca buku ini Karen Armstrong tentang Nabi Muhammad karena beliau dari perbandingan agama itu dari CRCS ya Mas Ali ini diantaranya Karen Armstrong ini biarawati asalnya dia juga membuat tulisan tentang Nabi Muhammad yang tentu diambil dari sumber-sumber otoritatif dan semangatnya menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang sesungguhnya kepada dunia barat karena biasanya orang-orang barat kalau pada masa beliau menulis ini gambar ini kalau tidak salah beliau menulis ini untuk menjelaskan setelah adanya Salman Rusdi beliau menulis ini sehingga menjelaskan lagi kepada dunia barat bahwasannya Muhammad salallahu alaihi wasalam yang ada di dalam Islam itu sebetulnya seperti ini loh dan akhirnya dengan karya-karya ini juga banyak akhirnya orang-orang non-muslim yang memeluk Islam hasil besutan Karen Armstrong ini namun tetap sumbernya sumber otoritatif dari dari sumber-sumber yang berbahasa Arab atau juga ada karya dari dari wanita juga ini dia seorang Yahudi seorang Yahudi lebih ke wartawan profesinya The First Muslim Muhammad The Story of Muhammad ya sama model-modelnya sama cuman kalau saya baca yang The First Muslim dia lebih seperti modelnya penulisannya lebih seperti urayan-urayan sastranya sangat kental karena beliau ini juga pendidikannya pendidikan sastra jadi cara menarasikannya Nabi Muhammad ini lebih kepada lebih seperti novel urayanya tapi tetap tetap ada rujukannya kemudian ada juga mungkin ini kalau di sastra Inggris mungkin apalagi Bu Ulihati sastra Inggris UIN Jogja ini suka ini dianggap buku wajib kalau bagi mahasiswa UIN Jogja Muhammad karyanya Abu Bakar Serojuddin nama aslin nama nama mu'alafnya ini Martin Ling ini juga mendeskripsikan tentang Nabi Muhammad ya juga di sini dijelaskan his life based on the early sources berdasarkan sumber-sumber sumber-sumber yang primer jadi semua semua cendikiawan atau semua pemuka agama kristian atau orientalis banyak yang mendeskripsikan ulang siapa sebenarnya Nabi Muhammad itu memang sumbernya sebetulnya sumber-sumber primer dari sumber-sumber awal semua karena mau tidak mau deskripsi Nabi Muhammad yang sesungguhnya itu ada sumbernya kalau dalam siroh Nabawiyah ada di dalam Al-Quran yang pertama kemudian yang kedua dalam hadis dengan riwayat-riwayat yang sahih kemudian yang ketiga berangkat yang ketiga sumbernya dari siroh siroh Nabawiyah kalau dalam Islam siroh Nabawiyah yang paling otoritatif yang pertama muncul itu karyanya Ibnu Ishaq nanti ada Ibnu Sa'id ini semua itu ada di buku-buku ini jadi dari referensi beberapa buku ini banyak yang menggambarkan tentang sumber-sumber aslinya pendeskripsi Nabi Muhammad yang seperti apa kemudian yang ada juga ini saya munculkan Michelle Exhaut ini dia juga mungkin buku ini pernah fenomenal dia mengatakan dia mendeskripsi tentang 100 orang yang berpengaruh di dunia dan meskipun dia Kristiani namun dia menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah tokoh nomor 1 yang berpengaruh dari 100 orang ini dari 100 ini tokoh nomor 1 nomor 1nya adalah Nabi Muhammad meskipun beliau ini Kristiani kalau saya lihat dari gambaran 4 ini semuanya mendeskripsi Nabi Muhammad artinya sesuai dengan keyakinan keyakinan muslim dan mereka tentu juga dengan sangat objektif juga melihat sumber-sumber datanya dan dari keempat ini misalnya sebetulnya banyak sekali banyak sekali tokoh-tokoh atau orientalis-orientalis mengkaji tentang Nabi Muhammad namun dari sekian itu yang saya ketahui masuk Islam Martin Ling ini makanya disini ada namanya Abu Bakar Syerojuddin baik itu alasannya mengapa saya mengambil topik ini saya katakan tadi ada penyimpangan disana penyimpangan penanda dan petanda nah sebetulnya disini dijelaskan bahwasannya kaum Koreis Mekah juga sudah pernah memberikan julukan-julukan seperti syairnya Lijit tadi pada masa-masa di Mekah yang masih di Mekah ada julukan-julukan itu ada julukan-julukan Nabi Muhammad itu bodoh pembohong penyair paranormal penyihir pemabuk atau orang yang kesurupan itu sebetulnya sudah ada juga julukan-julukan seperti ini dan itu julukan-julukan seperti ini berangkat dari kedengkian 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 terhadap saudara mereka sendiri yaitu Nabi Muhammad yang sudah menjadi Nabi di wilayahnya sana di wilayah di Mekah tentunya baik kemudian disini kita berangkat ke teorinya kita berangkat ke teorinya disini dijelaskan bahwa penerbisa sur setiap tanda yang dimasuk tanda kalau dalam disuasor ada tanda kebahasaan yang dalam kajian linguistik ada kata frasa klawosan dan kalimat kalau klawosan biasanya strukturalnya hanya sampai kalimat tidak sampai ke wacana karena menurut teori dia yang bisa dianalisis secara struktural itu sampai kalimat kalau wacana itu masih ada unsur-unsur yang yang tersimpan di dalamnya jadi sulit untuk distrukturalisasikan strukturnya untuk dilihat sangat sulit jadi dia mengatakan pada dasarnya sebuah konsep dan citra suara atau sound image suara yang dimunculkan dari kata yang diucapkan disebut dengan penanda sedangkan konsepnya adalah petanda atau maknanya itu adalah petanda atau signifinya teori yang sederhana sekali bahkan teori saucer ini kalau saya lihat ada juga di anak-anak isi dari seni itu pakai teori ini atau anak-anak komunikasi menggunakan teori ini cuma kalau menurut saya kok apa ya mereka menggunakan sign-nya ini tandanya ini padahal kalau yang dimasuk dengan saucer kalau dilihat buku aslinya dimasuk sign atau tanda itu lebih kepada sign yang dimasuk disini adalah sound image-nya ini lebih kepada suara bukan tanda-tanda seperti tanda dilarang parkir tanda dilarang berhenti dan sebagainya itu jadi lebih ke tanda bahasa yang dimasuk kata, frasa, klausan, dan sebagainya dan setiap setiap tuturan atau setiap sound image ini ya pasti dia ada ada penanda ada signifier-nya atau ada petandanya atau signifier-nya ini teori teori yang sudah lama sekali berpijak pada teori ini legit telah melakukan penyimpangan petanda ketika mendeskripsikan Muhammad SAW baik tuisinya sehingga pada pembahasan ini akan diuraikan bagaimana petanda Muhammad SAW yang sesungguhnya baik menurut pemuka agama kristiani maupun cendekiawan muslim ini pijakan pijakan analisisnya disini kemudian kita masuk ke analisisnya ini sairnya legit tadi a false prophet dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi palsu jadi penanda signify signify-nya Nabi Muhammad sebagai Nabi palsu itu sebetulnya sebuah penyimpangan karena apa? karena suksesi kenabian sebetulnya sudah ada dalam kitab-kitab suci Samawi mungkin semua agama tawhid yang masih membaca kitab suci dari bahasa Ibrani biasanya menginformasikan bahwa ciri-ciri kenabian sudah terdapat pada diri Muhammad SAW sejak kecil kita sering dengar cerita ini bahwasannya suksesi kenabian sudah diketahui oleh pendeta Bahir Radisam yang mungkin kita semua kalau dari Islam dari kajian-kajian Islam dari S1 dulu pasti pernah atau dari cerita-cerita dari pendidikan agama Islam di SD atau SIP pernah mendengar bahwasannya Nabi Muhammad itu pernah diprediksi oleh seorang pendeta di Sam ketika berniaga ke daerah Syria dengan pamannya Abu Kolib kemudian diprediksi bahwasannya yang ada pada diri ponaanmu itu anakmu itu adalah nantinya akan menjadi Nabi jadi sudah ada sejak itu atau tentang Warakobin Nawfal yang juga sudah tahu ketika Nabi Muhammad pernah pertama kali kedatangan Malaika Jibir dengan keadaan gugup akhirnya dibawa oleh istri Beliau Khadijah menemui Warakobin Nawfal yang seorang pendeta dari agama Yahudi sehingga akhirnya disebutkan bahwasannya apa yang datang kepadamu itu adalah Malaika Jibir dia mengatakan Namus yang nanti kamu akan menjadi Nabi dan kamu akan diusir oleh kaummu hanya ketika kamu diusir nanti aku tidak bisa membantu aku sudah tidak ada kata warokohnya ini atau tentang Salman Al-Farisi ini juga sudah mengetahui kenabian ini ketika beliau mencari Tuhan dari Persia datang ke daerah Madinah untuk mencari Nabi baru ternyata dia menemukan bahwasannya tanda-tanda kenabian itu dalam kitab-kita di mereka yang lama itu sudah ada ditemukan dalam kedirian Nabi itu jadi dari fakta sejarah ini jelas kenabian Nabi Muhammad salallahu dan tuduhan Nabi palsu a false prophet dari Lijit merupakan sebuah penyimpangan petanda dalam teori sosur selanjutnya sebutan atau petanda berikutnya Nabi Muhammad dikatakan sebagai musician penyihir sebetulnya sebutan penyihir pertama muncul dari rival di Mekah pensifatan ini telah dilakukan oleh seorang pemuka Quraish Mekah yang bernama Walid bin Walid maaf Walid bin Mugiroh bapaknya Walid bin Walid waktu itu kan Walid bin Mugiroh masih dalam keadaan musyrik setelah diminta oleh para pembesar Quraish jadi para pembesar Quraish saat itu ingin mengatangatai Nabi Muhammad atau memberi julukan Nabi Muhammad itu mereka menemui Walid bin Mugiroh yang terkenal sebagai pemuka pemuka atau tokoh Quraish untuk memberi julukan artinya rembukan lah rembukan memberi julukan kepada Nabi Muhammad karena mau memberi julukan kepada Nabi Muhammad sebagai pendusta kok kayaknya ya enggak mungkin karena dari kecil Nabi Muhammad terkenal sebagai Al-Amin orang yang jujur mau diberi julukan sebagai orang pemabuk ya tidak mungkin beliau adalah orang yang lurus-lurus saja sejak kecil akhirnya disepakatilah bahwa Nabi Muhammad nanti akan disifati dengan penyihir karena terbukti ya buktinya itu adalah apa bagi orang-orang Quraish ini dengan kata-kata indahnya Al-Quran itu yang dimaksud ia bisa memengaruhi seseorang untuk meninggalkan ayahnya saudaranya istrinya atau keluarganya artinya meninggalkan agama lamanya meninggalkan saudaranya untuk mengikuti ajaran Islam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad jadi dikatakan julukan yang diberikan adalah penyihir nah ini pun diabadikan dalam Al-Quran biar sah ada islamic studiesnya saya bacakan ayat Al-Quran Al-Quran faqala in hazaila sihru yu'thar in hazaila qawlul bashar lalu dia walid bin Mughirah ini berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang yang dipelajari dari orang-orang terdahulu ini tidak lain hanyalah perkataan manusia jadi untuk menyebut Nabi Muhammad disini Nabi Muhammad dikatakan sebagai penyihir dengan Al-Quran yang bisa menyirep kaum-kaum Quraish sehingga bisa meninggalkan agama-agama lamanya yang masih murah yang tentang ini a magician sebutan penyihir sudah dibantah juga dalam Al-Quran dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyihir sedikit sekali kamu beriman kepadanya dan bukan pula perkataan penyihir sedikit kali kamu mengambil pelajaran daripadanya ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam Al-Haqqah 41-43 baik, dari orang yang sejarah dan pernyataan Al-Quran tentang persifatan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penyihir yang dilontarkan oleh Lijid juga oleh si siapa tadi Walid bin Mugiro tidak terbukti dalam ajaran Islam dalam teori simiologinya sosial hal ini dianggap sebagai sebuah penanda atau sinifion yang mengalami penyimpangan petanda baik, itu lain 5-3 kemudian lain berikutnya Nabi Muhammad itu disifatnya atau dideskripsikan oleh Lijid dalam puisinya Born in Arabia but of low kindred Nabi Muhammad lahir dari keturunan yang tidak terhormat keturunan yang paling rendah di Arab padahal kalau menurut fakta sejarah Nabi Muhammad adalah keturunan yang terhormat di Mekah bahkan dalam hadis-hadis diselaskan bahwasannya bahwasannya Allah itu tidak akan mengutus seorang Nabi kecuali dari orang yang terpandang dari kaumnya termasuk Nabi Muhammad itu orang yang terpandang dari kaumnya sehingga tidak ada yang berani mengganggu Nabi Muhammad karena yang betul-betul keturunan orang terhormat misalnya saja ini kalau menurut Quraish Shihab dijelaskan Habib Quraish Shihab beliau mengatakan suku yang paling berpengaruh di Arab khususnya Mekah adalah suku Quraish suku Quraish terbagi dua klan besar yaitu ada klan Bani Hashim dan klan Bani Umayyah walaupun keduanya dari satu keturunan mereka memiliki perbedaan yang signifikan klan Bani Hashim dikenal gagah budiman dan sangat religius sementara Bani Umayyah klan Bani Umayyah dikenal sebagai pekerja yang ambisius tapi tidak gagah nah Nabi Muhammad sebagai orang yang terhormat di Mekah berasal dari klan Bani Hashim klan Bani Hashim yang sangat disegani sehingga tidak ada yang berani melukai Nabi Muhammad kalau yang berani berani mengolok-olok ya banyak tapi kalau sampai membunuh itu tidak berani mungkin pernah dengar cerita bahwasannya Nabi Muhammad ingin dibunuh yang akhirnya digantikan posisinya dengan Ali itu kan sebetulnya yang membunuh itu saking takutnya orang-orang bangsa bangsa Arab mereka mengambil setiap setiap klan-klan di wilayah Arab itu perwakilan-perwakilan jadi ketika Nabi Muhammad dibunuh ketika Nabi Muhammad dibunuh yang bertanggung jawab semua klan yang ada di Arab sana saking takutnya kalau dari satu orang yang membunuh saja jadi semua klan bersatu untuk membunuh Nabi Muhammad yang dari klan Bani Hasim ini karena mereka tidak berani kalau hanya yang mengeksekuti hanya dari satu klan saja itu yang terjadi di pembunuhan pencana pembunuhan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad berjirat ke majinah seperti itu karena memang berasal dari keturunan yang terhormat jadi sangat sangat tidak beralasan dengan demikian legit jelas melakukan penyimpangan sinifi pada sinifi yang Muhammad yang menempatkannya pada posisi terendah dalam keturunan suku Arab baik baik yang terakhir disini all hisliu and idolister indeed seluruh hidupnya itu di abdikan sebagai penyembah berhala kalau mendeskripsi legit terhadap Nabi Muhammad seperti itu Muhammad SAW padahal sangat membenci masa kejahiliahan yang sangat suka menyembah berhala yang kalau mungkin pernah membaca sejarah bahwasannya sebelum Nabi Muhammad melakukan fathu makkah itu semuanya berhala ada sekitar 365 berhala itu ada di dalam Kaabah karena semua klan klan di Arab atau semua suku-suku di Arab karena di Arab kan tidak hanya suku Quraysh semua suku-suku di Arab itu hampir semua punya berhala punya berhala dan semuanya dimasukkan jadi semuanya ada perwakilan berhala dimasukkan ke dalam Kaabah ada sekitar 360-an berhala yang ada di sana dan Nabi Muhammad sangat membenci perilaku itu sehingga sejak muda itu diceritakan dalam sejarah sejak muda beliau bertahanus di Guwahira sehingga pada usia 40 akhirnya datanglah Wahyu sebagai Nabi kemudian juga Surat Al-Kafirun ini juga salah satu pembuktian bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala sama sekali disini dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan ketika para penyembah berhala Mekah bernegosiasi dengan Nabi Muhammad bahwa mereka akan menyembah Tuhan agama Islam masalahkan Nabi Muhammad juga bersedia menyembah patung-patung berhala mereka atas dasar upaya negosiasi peribadatan inilah Allah menurunkan Surah Al-Kafirun tadi dari urayan sejarah dan pernyataan Al-Quran tentang persifatan Muhammad sebagai seorang penyembah berhala yang dilontarkan oleh Lijid dalam puisinya tidak terbukti dalam teori semiologi dianggap melakukan penyimpangan sinifi pada sinifian Muhammad yang menyifati Nabi Muhammad S.A.W. sebagai penyembah berhala selama hidupnya baik itu pembahasan saya kesimpulan akhirnya nanti mungkin Pak moderator juga bisa menyimpulkan kesimpulan akhirnya karena beliau dari perbandingan agama mungkin lebih paham dengan hal ini oke menelah karya sastra dalam sastra Inggris yang terkait dengan dunia Islam kita perlu melihat kembali literatur Islam agar tidak terjadi pemahaman yang bias mengingat Islam itu adalah agama universal yang sangat berpengaruh di dunia ini kira-kira sumber-sumbernya jadi saya lebih banyak daripada mengambil sumber yang karya-karya orientalis tadi karena semuanya berangkat dari sini juga jadi saya lebih sumber primernya daripada sumber-sumber yang orientalis tapi saya sudah membaca juga karena memang isinya sama saja baik terima kasih sekedar berbagi kepada audien semua di webinar ini waktu saya kembalikan kepada Bapak moderator Ali Ja'far Tafadol ya akhir syukuran keteran Ustadz jadi gini Pak Ubitillah tadi sudah menjelaskan sangat dalam sekali tentang penyimpangan dalam ini penyimpangan signify dari gambaran tentang Nabi Muhammad dan ini sering terjadi di kesusastraan Inggris pada awal abad ke-14 terutama ketika bagaimana nanti ketika apa Kristen bertemu dengan Islam untuk pertama kalinya sehingga menghebatkan banyak sekali peperangan oke waktu kami berikan kepada para peserta jika mungkin ada pertanyaan disini sudah bergabung bersama kita tadi Bu Husnul Bu Husnul sudah bergabung lagi iya terima kasih Bu Husnul jadi disini nanti pertanyaannya bisa disampaikan kepada tiga speaker Bu Husnul Pak Chris sama Pak Ubit oke ini sudah masuk satu pertanyaan untuk Bu Husnul ya ya Bu Husnul are you ready yes yes please oke Bu Husnul disini ada tambahan pertanyaan Assalamualaikum I have some question from where did Islamophobia actually originate in America what is the first and main reasons why they hate Islam so much and for this book it must be it must has been written by intelligent people but why can't they look for some clear sources and filtered information they quote before making a book why they can only judge one slightly oke mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Husnul sementara kita menunggu dari Obed dan Pak Chris untuk pertanyaan oke thank you so much for the brilliant question i think yeah like Pak Ubed explained before this is actually this is not current phenomena this Islamophobia based on my research this start from Islam emerge in the world so seems that the tension to see Islam in the limited way is this is really beginning or began at the beginning of Islam emerge in the world in 6th or 7th century so if you read Agust Tinos yeah I forgot the book but based on his research he also said that how the what is it the European at the time in the 7th century tend to represent Islam in limited and prejudiced way because this is new religion and this is very new in Europe and this start from that from the beginning of Islam so and that increase increase from the and then in the Ottoman empire this is how also Islam invaded the southern of Europe so this is more become hatred yeah this is really complicated issue and then can you imagine from the 6th century and then century century and now in 21st century and then also the invasion of Iraq but however what I what not really exposed in the Anglo American European scholar in balanced in balanced perspective about Islam what they just only tend to perpetuate is only like the perspective is from the Anglo American perspective this is why Edward Said Orientalism is really important for the Islam for Islam in American or European so this is how to challenge the Eurocentric Orientalism to see Islam not in a limited way so this is really complicated this is why literature from Muslim writers is really important in order to balance the view about Islam and understand about Islam so it's hopefully Islamophobia can be reduced and not only perpetuate since era since 6th century until now so this seems that difficult to challenge this limitation to Islam in Europe and in Eurocentricism so but we can do that if this from from literature written by American or British Muslim they can promote the voice from the marginal voice of Muslim or Muslim so hopefully they can understand more about Islam and Muslim not merely to see associate with terrorism something like that oke terima kasih Bu Hasnul Insan pertanyaan ini juga disampaikan untuk Bapak Ubed tentang bagaimana seorang yang ternyata intelijen seperti John Lidget yang seorang penyair juga pendeta tetapi dia melihat Islam hanya dari satu sumber saja mungkin ini berbeda antara Lidget dengan Karen Armstrong yang sudah melihat Islam dari perspektif Islam mengambil memandang melihat Muhammad dari sudut pandang Surah Nabawi ya mungkin pada Bapak Ubed mengapa seorang seperti John tidak mengetahui Alin Fajar Jafar sebentar aku sepeda dulu saja baik terima kasih Pak Alin Jafar saya terganggu suara asing tadi bisa diulangi Pak Ali jadi gini John Lidget adalah seorang penyair dan pendeta tentu saja dia adalah seorang intelligence tapi mengapa sosok seperti John Lidget itu harus mengambil dari satu sumber saja untuk melihat dan menggabarkan Nabi Muhammad mungkin ini berbeda dengan Karen Armstrong dan lain sebagainya yang sudah melihat dari perspektif secara nabawi tapi mengapa John Lidget mengambil dari satu perspektif baik terima kasih atas pertanyaannya kalau dilihat dari masanya masarnya masa hidupnya John Lidget yang tentu sangat masih sangat sedikit literatur-literatur terutama tentang tentang Islam yang sampai ke wilayah beliau di wilayah Inggris tentunya itu saat itu tentu sangat-sangat mungkin ketika mendeskripsikan Nabi Muhammad itu dengan deskripsi-deskripsi deskripsi yang tidak sesuai dengan dengan keadaan yang sesungguhnya siapa Nabi Muhammad tersebut itu diantaranya karena kekurangnya literatur yang sampai kepada beliau pertama lalu yang kedua karena karena persaingan agama tentunya karena kalau saya baca di beberapa literatur sangat sangat dikatakan sangat bahasanya sangat vulgar mengatakan bahwa soalnya Lidget itu dengan sentimen sentimen liarnya dia mendeskripsi Nabi Muhammad seperti yang ada di sairnya jadi lebih kepada sentimen agama lebih kepada jadi ada dua kemungkinan itu kalau menurut saya pertama ya karena memang sumber-sumber belum sampai kepada beliau kemudian kedua karena terkait dengan otorisasi kepemimpinan karena beliau seorang pendeta otorisasi kepemimpinan kepemimpinan agamawan sehingga ada ada merasa saingan agama di sana akhirnya muncullah muncullah pensifatan itu yang dikatakan menurut menurut tokoh-tokoh orientalis yang lain itu ya sangat tidak sesuai tanda itu yang setidak sesuai tanda itu dengan yang sesengguhnya jadi bisa dikatakan mengalami penyimpangan jadi penyimpangannya ini bisa dikatakan bisa dikatakan tanda yang digunakan ini dalam jarinya sosur ya dia mengatakan dia bisa dikatakan bahwasannya penyimpangannya ini penyimpangannya betul-betul disengaja juga meskipun sebetulnya tahulah siapa Nabi Muhammad itu cuma karena ada penyengajaan terkait dengan otoritatif keagamaan tadi sehingga terjadilah penyimpangan ini terima kasih Pak Ali itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Ubet bersama kita juga ada Ibu Rina dari Brisbane Ibu Rina Ibu Rina belum masuk Ibu Rina Ibu Rina di-offkan kameranya dan ini karena sedang tesis review di Brisbane jadi menitipkan tadi komentar ya oh ya menitipkan komentar bahwasannya I would like to share my perspective to Ibu Hasnul about discrimination rasism and gender sensitive subject to discuss so I think we should really go back to how we teach our own children to make their own perspective my son has been studying and living in Australia for years and he has once told me some remakes made by some of his classmates they say a muslim is not a terorist but a terorist is a muslim ini komentar dari Ibu Rina tentang bagaimana putera beliau itu di Brisbane dan ternyata teman-temannya itu mengatakan bahwasannya muslim itu bukan teroris tapi teroris itu muslim seperti itu dan kita ada satu pertanyaan lagi oke untuk Pak Ubed dan Bu Hasnul juga for Pak Ubed dan Bu Hasnul why are the religions so planned for seeing Islam Islam church bagaimana kenapa agama yang lain itu melihat melihat Islam atau buta dalam melihat kebenaran Islam dari Bu Hasnul dulu atau Pak Ubed dulu ya boleh boleh deh I can start because Pak Ubed before we start so you can explain it more I think yeah this question is important for this young millennial I think this is this is this question from young very young millennial our generation we just live here in the majority as a Muslim dominant people so you never get maybe experience how to live as a minority so can you imagine if you are now you are most of you Muslim and people live in Indonesia is Muslim about 85% and then can you imagine if some group diaspora group for example Jewish Jewish live here or Ahmadiyah live here in Indonesia so how can you see them maybe you can see them with tension with prejudice with a very limited view and then with the tension then these years like what Parubet say how this legit John C because he is pendeta and he just want to depict Islam from his Christianity for example limited view and then tend to exclude Islam from the global debate and then tend to see Islam in very very limited perspective so can you imagine this is this is how European let's say Eurocentric see Islam in a very limited way since the beginning of Islam emerged in the 7th century before Islam emerged as you know the Judaism and also Christianity they are majority in Europe and then now they know about Prophet Muhammad and Islam this is Islam but of course it is difficult for the majority or dominant people to leave newcomer in their what is it in their Europe for example like the way maybe it is difficult for you to Ahmadiyya or Jewish people living in your neighbor so can you imagine this is very complex and complicated and then Islam also tend to influence by the political view and then to the government so it's very complicated and you have to understand this with multiple perspective you cannot bring this as like emotional how they see or hate Islam why they hate Islam this is we cannot accept it like black and white but with multiple perspective with layers we have to promote understanding understanding between different culture and religion especially after the 9-11 attack this is more tension to see Islam in prejudice way but this is how most scholars let's say American scholars they also tend to perpetuate 9-11 and then associate it with Islam however they tend to hide how the actually for me the real terrorist is actually US because they invade what is it they invade Iraq and Afghanistan so this is Niel Lazarus is very important to read because Niel Lazarus remind us this is how actually the term of 9-11 is actually only to tend to cover the real perpetrator is actually US who invaded occupied Afghanistan and Iraq so that's why you have to read a lot read a lot understand the politics religion so that's why literature is important because literature not only teach you about literary text but also teach to encourage you to understand the politics real life situation and then you have to incorporate multiple perspectives not only see the text based on the language or the very superficial form but also the meaning and then the politics and you relate with multiple layers of your perspective I think that's all thank you and then Pak Ubat can add ok ok terima kasih Ibu Hasnul saya selalu menjelaskan tentang Islam tentang Islam agar tidak kehilangan arah orang-orang tentu sangat panjang sekali kalau menjelaskan tentang Islam karena Islam bukan hanya sekedar agama yang berupa keyakinan saja bukan hanya berupa peribadatan saja tapi juga harus bersentuhan dengan kebudayaan harus bersentuhan dengan peradaban dan seterusnya sehingga sehingga kalau bisa sampai memahaminya secara parsial saja yang terjadi ya bisa seperti yang dikhawatirkan Barat itu terhadap teroris tadi ya teroris itu kalau sudah mengatakan teroris itu paradigma sudah digeneralisir dari Muslim misalnya kan seperti itu karena memang itu kan sebetulnya hanya oknum saja yang mereka sangat memahami Islam secara parsial saja sehingga terjadilah hal-hal seperti itu apalagi memahami ayat-ayat Al-Quran hanya sebagian ayat-ayat saja yang ayat yang dipotong-potong sehingga terjadilah gerakan-gerakan teroris seperti itu sehingga orang-orang salah memahaminya itu terlebih lagi ya intinya hal itu yang terjadi karena kurang kemahamannya sehingga belajarnya mempelajari Islamnya kurang komprehensif sebagai contoh saja misalnya biasanya ayat-ayat yang dipakai orang-orang jihadis itu kan dia mengatakan dia sering menggunakan ayat bunuh orang-orang muslim dimanapun kalian menemuinya itu kan yang dipakai ayat itu sehingga semua darah orang-orang non-muslim itu halal bagi mereka padahal kalau memahami Islam secara keseluruhan orang-orang non-muslim itu kan beraneka ragam ada mengatakan kafir itu ada yang kafir harbi itu yang boleh diperangi tapi ada juga kafir zimi yang masih dalam perlindungan Islam dan kafir mustahman dan sebagainya sehingga ada hanya memahami dari satu ayat itu saja baik mungkin itu saja tambahannya karena Bu Hasman sudah menjelaskan lebih lebar tadi terima kasih Pak Obed dan pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Kristianto Bapak Kristianto Halo Bapak ini ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman perserta tentang bagaimana kemudian Islam itu dilihat secara primitif tadi apakah ada peran media di dalamnya karena dari perspektif media itu kan ada teks yang digambarkan bagaimana nanti membentuk pujian dan kritikan lalu bagaimana misalkan apakah media-media di luar di luar di luar negeri sana itu kemudian menghubungkan antara pocong tadi pocong di desa Kepuh di desa Kepuh dengan pandangan bahwasannya masyarakat muslim yang primitif tidak ada seperti itu di sana berita itu tidak mengkaitkan dengan apapun hanya menyanyikan fakta menyanyikan fakta itu dasar sumber yang ada di lapangan banyak mengutip hanya menjelaskan pocong itu apa itu penjelasan mereka untuk menjelaskan biar orang yang tidak tahu masyarakat barat itu bisa memahami untuk pocong walaupun ada gambar mereka menggambarkan cara mereka memujuknya di pemisahan dengan bedak putih dan aksesoris yang itu biar mereka paham bagaimana proses merias itu menjadi hantu itu jadi cuman saya hanya melihatnya saya berita pocong itu diangkat sebagai sebagai kayak kolom aneh tapi nyata gitu loh kok ada ya ya memang ada tadi mungkin Pak Ali Jafar tadi yang sampaikan mungkin menyebut itu sebagai bentuk primitif itu gitu ya oh ada ya yang penangan begitu tapi memang itu satu setitik tapi di sisi lainnya juga di salah satu atau apakah di Bupi Sata di Fox News itu mereka juga menyebut bahwa itu bukan satu-satunya ada juga yang lain ada juga yang lain yang misalnya dengan menggunakan topi tapi bentuknya virus corona bentuknya virus itu seperti yang dilakukan oleh polisi di India jadi mereka membandingkan itu tetapi memang menurut saya ini lebih lebih kaya walaupun mereka ada penyebutan itu Pak Ali tapi saya merasakan ada setelah diri langsung ada kayak ya begitunya begitu loh tapi kan ini juga kata kunya adalah village itu loh di desa jadi di desa di Indonesia jadi memang masih masyarakat tradisional jadi ya kalau memang tapi gak ada kata-kata primitif sama sekali tidak ada tetapi memang apa yang wujud disitu yang seolah-olah menyiratkan makna tadi gitu gitu Pak Ali ya terima kasih Pak Chris oke kita buka lagi sesi pertanyaan untuk kepada tiga speakers Pak Chris Pak Ubed dan Bahas Nul mongga teman-teman untuk bertanya lagi selamat menikmati oke karena di sini gak ada pertanyaan gak ada pertanyaan kita masih menunggu pertanyaan yang lain ternyata di sini bukan hanya ada pertanyaan tapi juga ada beberapa tanggapan mungkin ada tanggapan juga dari teman-teman tentang bagaimana kita hidup di dunia dimana penuh dengan prejudice terutama ketika kita berada di Amerika dan lain sebagainya tetapi kita juga tidak bisa membuat itu sebagai judgment judgment sebagai satu bentuk penghakiman tentang bagaimana orang Amerika melihat Islam dan lain sebagainya kita tadi juga sudah mendengar dari Bapak Ubed tentang bagaimana misalkan judgment itu memang sudah ada di dalam akar-akar sejarah literatur literatur inggris dan judgment itu itu bisa dilihat kemudian dalam konteks saat ini misalkan dalam era pandemi disini memang tidak ada judgment tetapi melihat memang ada ruang-ruang judgment disitu bagaimana melihat tentang bagaimana pemerintah Indonesia dalam menangani virus corona saya bacakan satu komen lagi dari partisipans tentu saja kita tidak bisa membuat judgment tentang bagaimana kita melihat Islam dibaca oleh Amerika tetapi kita juga harus melihat bagaimana Muslim itu memiliki argumen yang cukup kuat untuk menjadi good persons jadi kita tidak hanya fokus kepada bagaimana mereka melihat Islam tetapi kita juga harus fokus kepada bagaimana Islam itu bisa dilihat oleh mereka oke kita lihat chat lagi mungkin ada pertanyaan lagi ya Pak moderator Pak Ali tadi juga saya Pak Ali ini saya juga dapat chat mungkin karena Ibu Rina dari Brisbane ada tesis review jadi beliau nyambi-nyambi tapi sangat tertarik dengan panel ini Ibu Rina ingin menyampaikan I'm in line with Pak Ubaidillah jadi Ibu Rina ini ngefans sama Pak Ubat ini ya tentang presentasi Pak Ubat bahwa aplikasi nilai-nilai Islam dalam hidup itu yang perlu digarisbawahi jadi beliau ingin menekankan want to emphasize to Ibu Hasnul about her perspective about minority and majority jadi she said that what I think of belief is a minority in Australia jadi itu yang ingin dia sampaikan yang ingin dia tekankan dalam refleksinya begitu tambahannya Pak Ali sebagai moderator silakan terima kasih terima kasih untuk tambahannya jadi memang ada banyak sekali perspektif ya dalam melihat hubungan antara Islam dan Islam mulai dari perspektif mental image tadi yang digambarkan oleh Bu Hasnul bagaimana seorang mengalami trauma ketika negaranya diserang oleh teroris bagaimana seorang itu dieksklud dipisahkan diri dari the body of America dari ya dari dari kenegaraannya bagaimana citizenshipnya itu juga dipertanyakan dan lain sebagainya tetapi bukan hanya itu saja yang perlu kemudian untuk dilihat kita juga perlu melihat kemudian bagaimana Islam itu mencitrakan diri bukan citra dirinya yang dilihat tapi bagaimana kemudian Islam mencitrakan dirinya sebagai ya harus being good dan lain sebagainya karena enggak ada pertanyaan bisa saya serahkan ke MC Bu ya mungkin MC masih persiapan karena kendala teknis juga jadi mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian unexpected thing happens at the beginning of the sessions tapi ya kita tetap berusaha untuk lakukan yang terbaik ya sebelum penutup ya mungkin sebelum disampaikan oleh MC saya ingin sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih ke para peserta di sini sangat bersemangat di acara ini tidak lupa saya ingin sampaikan juga saya sudah list ini beberapa peserta di sini jadi ada di sini ada Ibu Winda Setia Sari halo Ibu Winda Kak Winda are you there ya ya halo maaf saya nggak bisa hidupin videonya sinyal di Medan agak ini ya ya Ibu Winda ini dosen sekarang di Medan ya Kak Winda ya iya ya di Medan di Medan ya thank you for coming Ibu Winda ya baik Kak ya Ibu Winda ini apa lulusan American Studies juga di UGM kemudian melanjutkan S3 di Inggris ya Kak ya iya ya di Manchester ya next time you're going to be all resource persons to make presentation Kak Winda amin 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 insya Allah next Ibu Wahyu from Surabaya beliau Kak Prodi yang selalu aktif di acara Prodi SE di sini Ibu Fitria Dede dari Aceh yang gabung di sini pengurus elit juga dan tak lupa saya sampaikan Pak Hermawan Wijanarka dosen Sanata Dharma Pak Hermawan kemudian Ibu Rina dari Brisbane Pak Fuad sebagai wali kota dari Adelaide Ibu Amrof kemudian para dosen sastra Inggris ya terutama juga pastinya Ibu Sekrodi Ibu Febri where are you Ibu Febri ya mungkin sedang ada melakukan kelas online atau apa ya ini Ibu Febri ya Ibu Febri ingin sampaikan beberapa hal untuk sesi ini Ibu Febri tanggapan atau bagaimana terima kasih ya untuk seluruh pendicara dan peserta yang sudah aktif ya juga moderator baik sekali dan untuk seluruh Panitia ya itu aja sih Ibu Febri ya terima kasih Ibu Febri ya Ibu Febri juga membantu banyak sekali untuk apa sounding kemana-mana ini ya itu yang ingin saya sampaikan dan pastinya para mahasiswa di sini saya harap kalian bisa belajar mereview apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan nantinya pastinya Panitia juga menyiapkan YouTube link yang kalian bisa akses kapanpun sekitar bisa memperjelas apa yang bisa kalian pelajari di sini oke thank you saya serahkan ke MC monggo terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa dan juga kepada moderator yang sudah membantu memandu dalamnya acara dan terima kasih juga kepada ibu ibu uliah yang sudah memberikan hidato selanjutnya acara yang berikutnya adalah sambutan penerbota akan disampaikan oleh ketua panitia acara webinar nasional yaitu bapak di margo kepada bapak margo oke terima kasih kepada mbak MC Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga sahabatnya nanti kita sampai kepada kita sebagai umatnya mungkin sebagai penutup acara pada hari ini saya akan memberikan sedikit prakata terkait dengan semua pembicara yang telah menyampaikan semua yang sangat baik artinya gini dimana kita melihat kontribusi bagaimana sastra dan lingkungan sdk memberikan kontribusi terhadap globalisasi dan pandemi COVID-19 yang sangat menarik adalah bagaimana kita bisa memberi menarik pelajaran bagaimana kita bisa menggambarkan Islam dengan lebih baik dan bagaimana mencitrakan Islam yang rahmatan lil alamin baik dari sisi sastra dari sisi linguistik dan kita bisa memberikan sebagai linguis maupun sastrawan sangat bisa memberikan kontribusi terhadap globalisasi dan keislaman yang lebih baik rahmatan lil alamin saya juga memotret sedikit tentang metode yang disampaikan oleh Pak Kris ini sangat berbeda dengan yang lainnya biasanya kalau kita meneliti linguistik sastra itu pakai kualitatif di sini Pak Kris memberikan gambaran bagaimana metode kuantitatif bisa digunakan untuk penelitian linguistik jadi bahkan pakai pakai ada ada program yang bisa menghitung bagaimana leksikon itu muncul sebagai penilaian jadi sangat baik bagi kita semua mungkin karena bisa memberikan perspektif lain yang bagi para linguistik dan sastrawan bahwa oh ternyata kuantitatif bisa digunakan dalam linguistik dan sastra jadi mungkin bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa para peserta bahwa sastik bisa juga digunakan untuk linguistik dan sastra oke itu mungkin yang dari saya terus tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semuanya pembicara Pak Bu Khasnul Insani Johan Pak Kris Trianto Pak Ubay Tilah dan Mas Moderator Ali Jafar semoga ini bisa mencetatatan amal ibadah bagi para narasumber dan moderator jadi ini ya walaupun walaupun hanya seperti ini kita juga bisa memberikan kontribusi bahwa ini sebagai salah catatan ibadah bagi kita bahwa Islam adalah Islam yang rahmatan di alamin mungkin sebegitu yang bisa saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ya Ya silakan dihidupkan kameranya 1,2,3 baik untuk yang belum mencetak kamera sudah sudah sebenarnya masih ada satu lain-lain yang belum cukup terima kasih kepada Pak Kekipan untuk menutup untuk mematikan kehandarannya akhirnya akhirnya sampailah kepada penghujung acara yaitu penutupan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah di Alhamdulillah Alhamdulillah saya selaku membawa acara mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan atas kesedihannya mengikuti webinar masyarakat pada hari ini dan kami mohon maaf atas kesalahan yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi